Selamat datang di channel AutoCelebrity yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan teradar. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Petran Beto sejak tahun 2019 resmi menjadi bagian dari keluarga Ruben Onsu. Meski bukan anak kandung Ruben dan Sarwenda, Petran diperlakukan sama seperti Tania dan Talia. Bahkan keluarga Ruben begitu hangat dengan Petran Beto. Terhitung sudah 3 tahun hidup bersama keluarga Ruben, Petran membeberkan sikap baik Sarwenda selama ini. Menurutnya, Sarwenda adalah sosok ibu yang tiada duanya. Sebagai seorang istri dan ibu, Sarwenda selalu bertanggung jawab dalam mengurus keluarga. Dilangsir dari kanal Youtube pribadinya, Petran mengaku Sarwenda tetap bangun pagi meski memiliki banyak asisten rumah tangga. Mantan personil Cherry Bell itu rupanya juga menangani langsung masakan untuk keluarganya. Tak pernah malas-malasan. Menurut penuturan Petran, Sarwenda selalu bangun pagi setiap hari. Hal pertama yang dilakukan Sarwenda setelah bangun adalah memasak untuk sarapan keluarga. Setelah pekerjaan tersebut beres, Petran menyebut ibunya baru menemani adik-adiknya. Jadi, bunda itu bangun jam 4 subuh, masak buat kita. Habis itu bunda baru nemanin dedek, tuturnya. Selain itu, sikap mandiri Sarwenda yang tak mau merepotkan orang lain, kerap membuat Petran tersentuh. Setiap kali dirinya ada jadwal syuting, Sarwenda selalu bertanya soal makanan dan tak segan untuk mengirimkannya sendiri ke lokasi. Tapi bunda itu orangnya tak mau merepotkan orang. Onyo sayang, makanan sudah habis sebelum, bunda kirim lagi. Bunda habis masak ini, imbuhnya.